Pemirsa Kaltim Post Group kali ini mendapat kunjungan dari manajemen Paninbank guna meningkatkan kerjasama yang sudah terjalin selama ini. Terlebih, Caya Fajar Kaltim atau CFK yang merupakan anak perusahaan Kaltim Post Group turut disokong oleh Paninbank. Inilah rombongan dari manajemen Paninbank saat berkunjung ke studio Balikpapan Televisi. Rombongan yang dipimpin Vice President Paninbank, Yanuar Hardy, dan Branch Manager Paninbank Balikpapan, Hendita Mursalim, saling berdiskusi mengenai perkembangan bisnis pertelevisian di kota Balikpapan bersama CEO Kaltim Post Group, Ivan Firdaus, dan pemimpin redaksi Balikpapan Televisi, Wiji Winarko. Usai mengunjungi studio Balikpapan Televisi, rombongan kemudian mendatangi gedung percetakan koran. Di sini, rombongan turut mendapatkan penjelasan mengenai mesin cetak dan kualitas kertas yang dipakai Kaltim Post. Menurut Vice President Paninbank, Yanuar Hardy, kedatangan mereka kali ini untuk meningkatkan kerjasama bersama Kaltim Post Group. Apalagi Cahaya Fajar Kaltim atau CFK yang merupakan anak perusahaan Kaltim Post turut disokong oleh Paninbank. Tidak hanya itu, Paninbank juga menawarkan kerjasama perbankan dengan Kaltim Post. Tentunya kan kita ingin kerjasama ini berkesinambungan, karena kerjasamanya bersifat saling menguntungkan. Dan saya rasa sih, kalau semuanya happy, pihak Kaltim Post happy, pihak banknya happy, biasanya hubungan-hubungan seperti ini kan cukup panjang. Dan kita setidak-tidaknya, kalau memang nanti dari sisi yang lain-lainnya sudah nggak ada lagi, tapi silaturahmi ini yang harus juga bisa dijaga, saya rasa itu. Tidak hanya ke percetakan koran saja, rombongan juga mengunjungi percetakan Manutung Press, salah satu percetakan dengan mesin tercanggih yang dimiliki Kaltim Post untuk menerbitkan tabloid Kugat dan Mami. Usai mengunjungi, rombongan Paninbank lantas diberi buku yang merupakan kumpulan catatan dari Chairman Kaltim Post berjudul Belajar Banyak Melihat dan Mendengar.